Intro Basarnas Mentawai kembali lagi melakukan operasi SAR dimana telah terjadi orang hilang saat menyelam mencari ikan di Tanjung Sinai, Rusun Silabu, Kejamatan Pakai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin 3 Juli 2023. Dari informasi yang didapat, korban bernama Testa Parimotan 50 tahun. Tim sergabungan langsung bergerak dan tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan pencarian. Dengan menggunakan RIB 02 Mentawai, melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di sepanjang pantai di sekitar lokasi kejadian. Enam hari sudah berlaku dan satu hari akan berakhir. Tim gabungan SAR terus mencari dan bergerak melakukan pencarian dengan menyisir hingga ke dermaga tua pejat dengan hasil pencarian nihil. Sampai di hari ketujuh, maka operasi SAR dinyatakan ditutup dengan hasil nihil dan akan dilakukan pemantauan. Telah terjadi kondisi membahayakan manusia. Satu orang tenggelam pada saat menyelam di Tanjung Sinai, Desa Silabu, Kedamatan Pakai Utara. Di mana dia pergi menyelam hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 9 pagi. Dilaporkan ke hitam pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Wakaposek Sikakap. Sehingga kita langsung bergerak pada pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat untuk bergerak ke dermaga tua pejat, mempersiapkan untuk berangkat esok harinya pada pukul 07.00, pada pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai hari ini, hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, kita sudah melakukan pencarian selama 7 hari di mana survivor tidak dapat ditemukan. Sehingga kita melakukan evaluasi, berkoordinasi dengan pihak pukul pencarian di sana dan berkoordinasi dengan pihak keluarga, operasi saat ini kita tutup selama 7 hari ini. Dan kita lanjutkan pemantauan, apabila nanti ada tanda-tanda ditemukan, maka perusaha dibuka kembali. Dari Perairan Mentawai, Fajri ESA TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!